Di tengah padatnya kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Ketua Umum Persid Kartika Chandrakirana Nyonyar Rahma Dudung Abdurrahman menyambangi rumah almarhum Peltu Saparlan, korban kecelakaan saat latihan di Rejo Winangun, Magelang, Jawa Tengah. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Ketua Umum Persid Kartika Chandrakirana Nyonya Rahma Dudung Abdurrahman beserta rombongan menyambangi rumah almarhum Peltu Saparlan, korban kecelakaan pada saat latihan di Rejo Winangun, Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan rasa cinta seorang pimpinan kepada almarhum Peltu Saparlan dan keluarga yang ditinggalkan. Selain bersilaturahmi dan memberikan doa, Kasat juga memberikan paket sembako dan santunan kepada istri dan ketiga anak almarhum Peltu Saparlan. Istri dan ketiga anak almarhum Peltu Saparlan menyampaikan banyak terima kasih kepada Kasat dan Ibu beserta rombongan dari TNI Angkatan Darat atas kedatangannya ke rumah mereka. Terima kasih atas punya pak Kasat kesini, bersama ibu, bersama rombongan, kami, keluarga, mengucapkan banyak terima kasih atas penghormatan bisa dikunjungi pak Kasat dan keluarga. Seperti diketahui dalam kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah, Kasat melakukan berbagai kegiatan seperti meresmikan Makodim 0709 Kebumen dan lapangan sepak bola TNI Angkatan Darat Jenderal Sudirman di Cilacap. Dari Manggalang, Jawa Tengah, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan. Jawa Tengah, Nusantara TV melaporkan.